Hai, kembali lagi di Dosis Dr. Niesis Bersama saya Dr. Avisena Nah, hari ini saya akan membahas sedikit tentang vaksin varicella atau cacar air Pasti saya yakin semua sudah pernah kena cacar air Waktu masih kecil maupun waktu udah gede Dan anak-anaknya pasti ada yang udah pernah kena cacar air Nah, mau tau nih bagaimana cara pencegahannya cacar air tersebut dengan vaksin? Kita simak info berikutnya Cacar air atau varicella dia disebabkan oleh virus varicella zoster Yang nantinya dia bisa reaktivasi menjadi herpes zoster Nah, si varicella ini waktu kecil dia akan munculkan Nah, kalau misalnya dia tidak diobati secara tuntas, secara tepat Nanti setelah usia 40 tahun dia akan berkembang menjadi herpes zoster atau yang biasa kita kenal dengan dumpo Nah, kenapa kok varicella ini penting kita bahas? Karena si varicella atau cacar air ini sangat menular dan mudah sekali, cepat sekali menular Menularnya ke siapa? Ya, ke teman-teman kita Dan paling sering adalah pada anak-anak yang di sekolahan Biasanya nih, kalau misalnya ibu bapak pernah tahu, oh ada satu anak yang dia baru kena cacar air Nanti nggak sampai satu minggu mesti udah ada yang kena cacar air lagi Dan itu terus menerus seperti itu Atau misal dalam satu keluarga, misal si kakak dia kena cacar air Nah, tapi tidak dipisahkan sama si adik, jadi masih dalam satu rumah gitu terus Sehingga nggak dalam satu minggu pasti secara otomatis si adiknya pun juga akan terkena si cacar air itu Nah, sehingga bisa disimulkan bahwa si cacar air ini atau varicella Dia penularannya adalah dengan satu droplet atau percikan dahak Yang biasanya kita dapatkan dari kita saat bersuara, saat kita batuk, atau saat kita bersin Atau yang kedua dari sentuhan atau kontak langsung Nah, maka dari itu biasanya pasien-pasien yang sudah terkena cacar air akan diisolasi Lalu, gejalanya apa? Nah, pasti sudah banyak yang pada tahu kalau misalnya cacar air itu pasti akan satu demam dulu Demam, kok sampai demam tinggi banget ya gitu badannya gergesi banget Terus, let satu hari atau dua hari biasanya mulai muncul penting-penting nih Ini penting berair, ada yang airnya itu bersih, ada yang airnya itu kayak ada nanahnya Nah, itu muncullah tuh di badan, terus nanti lama-lama tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak Setelah itu, dia akan pecah Saat dia pecah, dia akan menjadi koreng Saat dia koreng, saat korengnya sudah hilang, dia akan menjadi bupeng atau scar Scar yang kayak kalau di kulit tuh jadi kayak deko gitu loh Nah, itu adalah perjalanan gejala dari si cacar air atau varisela Ada beberapa yang dia bisa menyerang pada ibu hamil Pada saat dia menyerang ke ibu hamil, dia akan beresiko menularkan ke anaknya, ke bayinya, ke janinnya Meskipun itu hanya persentasenya kecil, tergantung dari daya tahan si ibunya juga Nah, karena kita tahu bahwa si varisela ini pada ibu hamil yang misalnya dia terkena Itu resikonya cukup tinggi Bisa menyebabkan kelainan kongenital atau kelainan janin waktu lahir tuh ada kelainan dari fisiknya Nah, maka dari itu akan lebih bagus kita harus melengkapi vaksin varisela Nah, kenapa kok harus vaksin varisela? Ya, tentu karena untuk mencegah, mencegah biar kita tidak tertular cacar air atau varisela Nah, ada nih beberapa yang bilang kalau misalnya udah kena cacar air sekali Ya, nanti seumur hidup nggak akan kena cacar air lagi Belum tentu, belum tentu guys, belum tentu Jadi, banyak yang memang ada yang misalnya hanya sekali seumur hidup Ada yang bisa sampai dua kali, ada yang misalnya sampai tiga kali Apalagi kita nggak tahu nih, waktu kecil dulu beneran cacar air apa enggak Waktu kecil dulu dia beneran, apa namanya, diobatin sampai tuntas apa enggak Ya kan, kita nggak tahu dong ya kan Nah, apalagi misalnya anak-anak kita nih Nah, oleh sebab itu maka akan baiknya, lebih baiknya sih sebenarnya adalah dengan dicegah Nah, cegahnya adalah dengan divaksin, vaksin varisela atau vaksin cacar air Sebenarnya simpel sih vaksin ini, dia memang adalah salah satu vaksin hidup yang efektivitasnya luar biasa tinggi Jadi, kalau vaksin varisela ini kan sebenarnya diberikan dua kali suntikan, dua dosis Dengan jarak enam minggu sampai tiga bulan Nah, untuk pemberian suntikan yang pertama, dia efektivitas mencegah cacar air itu bisa 85-89% Lalu, untuk yang suntikan kedua, dia bisa mencegah 99% Lumayan tinggi loh, ya kan Nah, maka akan lebih bagus jika anak kita, jika usianya sudah lebih dari satu tahun, mulai divaksin varisela Nah, kita yang udah dewasa gimana? Kita juga bisa kok divaksin varisela saat usia lebih dari 19 sampai usia lebih dari 65 tahun Itu bisa divaksin varisela, dua kali juga dalam pemberiannya Nah, karena kita sudah tahu tentang apa itu cacar air, bagaimana penularannya, bagaimana gejalannya Nah, kan kita tahu dong, nggak enak banget kalau misalnya kita kena cacar air, badan jadi nggak enak Semua orang pasti sudah pernah ngerasain kan Oleh sebab itu, maka akan lebih bagus jika itu dicegah, biar tidak terkena cacar air Baik kita, ataupun anak-anak kita Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara vaksin Nah, PMI Kota Surakarta bekerja sama dengan Rumah Vaksinasi Solo Saat ini sedang mengadakan pelayanan vaksin untuk bewasa dan juga anak-anak Ada juga vaksin cacar air dan atau vaksin varisela Untuk harganya dan untuk jam pelayanannya bisa dicek di Instagramnya PMI Kota Surakarta dan Rumah Vaksinasi Solo Oke, sekian dari saya, Dr. Avicenna Undur Diri Kita akan bertemu di episode selanjutnya Yang membahas tentang PCV dan juga HPV Oke, see you, bye-bye Sub indo by broth3rmax